Halo, saya Dr. Astrianda Suryono, spesialis mata. Jangan maklum dengan pikun. Selama masa pandemi ini, banyak hal-hal yang terpaksa harus dikerjakan di rumah, baik sekolah maupun pekerjaan. Dan selain itu juga komunikasi dengan interaksi langsung menjadi sangat terbatas. Padahal kita tahu kita sangat, manusia itu kan suatu makhluk sosial, jadi kita tetap harus ada koneksi dengan sesama manusia, dan akhirnya banyak berkomunikasi via telepon, gadget, komputer, laptop, dan sebagainya. Akhirnya screen time jadi meningkat, baik pada yang usia muda, usia masih kecil-kecil, ataupun orang tua. Jadi, hal ini menjadi concern tersendiri untuk dokter-dokter mata, karena banyak sekali hal-hal yang bisa juga menjadi masalah pada kesehatan matanya. Antara lain, menjadi dry eye, ini adalah suatu kondisi yang sangat berkaitan dengan fungsi air mata dan kelopak mata kita. Pada saat kita keasikan dengan gadget atau terlalu terkonsentrasi dengan screen, maka refleks mengedip pada mata menjadi menurun, dan hal ini akan menyebabkan mata menjadi tidak terlubrikasi, tidak terbasahi dengan baik. Nah, jadi hal ini tentunya akan menjadi masalah kalau terlalu kering, karena menjadi rentan, terjadi infeksi, menjadi iritasi, dan juga selain itu memberikan rasa tidak nyaman pada orang tersebut. Jadi, kita harus mewaspadai masalah dry eye ini. Kemudian, masalah kedua adalah tentu saja pada orang muda, atau khususnya anak-anak, bisa menyebabkan ukuran gangguan refraksi. Jadi, ukuran kacamatanya bisa berubah menjadi lebih bertambah, ataupun berkurang, tetapi umumnya memang bertambah. Jadi, ini tentunya juga menjadi concern buat orang tuanya, dan juga anaknya juga. Makanya, ada suatu teknik yang dikatakan bisa membantu agar tidak terjadi hal-hal ini, yang kita kenal sebagai istilah rule 20-20-20. Jadi, 20 menit setiap kali kita berinteraksi dengan screen selama 20 menit, maka usahakan memberikan jeda atau istirahat selama 20 detik untuk melihat objek yang letaknya 20 feet atau 6 meter. Nah, dengan memperlakukan 20-20-20 ini, kita diharapkan mata bisa ada waktu untuk beristirahat, kemudian catching up dengan mengedipnya, sehingga lebih terlubrikasi, lebih tidak kering, dan otot-otot di mata kita juga menjadi relaksasi apabila kita break untuk melihat objek yang lebih jauh. Karena semua objek yang terlihat di gadget itu adalah suatu aktivitas penglihatan dekat, itu menggunakan otot-otot yang sangat halus di dalam bola mata kita yang membantu penglihatan dekat tersebut. Nah, ini kalau berfungsi terlalu lama dan terus-menerus, maka akan menyebabkan rasa lelah. Dan itu tentunya memberikan rasa tidak nyaman pada orang tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!